Nah, pada bahasan kali ini adalah membahas apa itu information system. Ya, sebelum kita masuk ke inti mata kuliah, yaitu management information system, sebaiknya kita tahu dulu definisi dari information system. Sebelum kita tahu atau membahas definisi information system, kita bahas dulu apa itu informasi. Nah, informasi sendiri itu artinya definisinya adalah sesuatu yang dimengerti oleh pemiliknya atau penggunanya. Contoh misalkan saya dapat surat, begitu saya buka suratnya, saya tidak mengerti isinya. Berarti artinya itu bukan informasi buat saya. Mungkin informasi itu buat orang lain yang lebih mengerti tentang apa isi surat itu. Nah, jadi itu kembali ke definisi informasi adalah sesuatu yang bisa dimengerti oleh pemilik atau penggunanya. Nah, sekarang sistem informasi atau informasi sistem. Definisinya apa? Definisinya adalah suatu sistem yang bisa mengolah informasi. Mengolah itu macam-macam ya, mulai dari menyimpan, mulai mendistribusikannya secara benar, terus siapa yang bisa, boleh membuka, boleh mengkopi, atau boleh membagikannya lagi ke orang lain. Nah, itu adalah sebuah sistem. Jadi, sistem informasi adalah suatu sistem yang bisa mengolah informasi tadi. Nah, contohnya informasi sistem banyak ya yang sudah mengimplementasikan informasi sistem atau membangun sistem informasi untuk perusahaannya atau institusinya. Contohnya yang gampang misalkan perbankan atau bank. Saya membuah keming di sebuah bank. Lalu saya nabung di situ nih, misalkan nabungnya 1 juta. Terus setelah itu, keesokan harinya saya ke mesin ATM. Saya begitu masukkan kartu, dan mesin itu memberitahu bahwa uang saya 1 juta. Jadi, saya tidak perlu ke cabang yang tadi. Saya bisa di mesin ATM yang ada, yang terkoneksi dengan bank itu. Nah, itu berarti ada suatu sistem yang memanage atau mengatur informasi. Saya bisa tahu rekening saya, saya bisa tahu berapa uang saya di mesin yang lain. Nah, berarti itu sudah ada sistem yang mengatur informasi itu bisa digunakan di banyak tempat. Nah, ada teman saya nih, pakai kartunya dia gitu kan. Harusnya dia tidak bisa melihat rekening saya atau uang saya diberapa. Karena memang diatur bahwa informasi ini hanya boleh digunakan oleh orang-orang tertentu. Nah, itu contoh dari informasi sistem informasi. Nah, itulah sebabnya kenapa kita harus belajar di mata kuliah ini tentang manajemen informasi sistem. Jadi, nanti kita lebih banyak diskusi bagaimana men manage informasi tadi untuk mendukung manajemen. Jadi, manajemen itu macam-macam ya. Bisa manajemen itu diimplementasikan ke pemerintahan, misalkan ke kantor, ke bank, ke sekolah, ke toko, supermarket, macam-macam ya. Jadi, itulah intinya sistem informasi tadi. Oke, mari kita lanjutkan topik berikutnya. Terima kasih.